Intro Selamat pagi, salam sejahtera isu hangat pagi ini Adam berkata ada kes kesan sampingan Serius tapi hanya sementara Berita sepertinya Kementerian Kesehatan Malaysia KKM mengakui Terdapat penerima vaksin yang mengalami kesan adverse Selepas imunisasi Namun ia hanya sementara Menteri Kesehatan Dr. Adam Baba Dalam sidang media hari ini mengesahkan bahawa Mereka menerima laporan kes IV Tetapi menegaskan bahawa Tidak ada pesakit yang memerlukan rawatan berpanjangan di hospital Kita memang dapat laporan daripada penerima vaksin Sama ada Pfizer, Sinovac atau AstraZeneca Melalui laporan mereka Ataupun mereka isi dalam mai sejahtera Mereka hadir sendiri ke hospital untuk kes-kes yang mengalami AEFI serius Setakat ini kita dapati mereka tak perlu untuk memanjangkan rawatan di hospital Atau mereka tak perlu duduk di hospital lama Sementara saja katanya Adam ditanya mengenai kes seorang pekerja kemudahan kesehatan swasta di Kedah Yang disaki mengalami strok ringan Setelah mengambil dos kedua vaksin COVID-19 Pembantu jururawat berusia 20 tahun itu menyiarkan dua laporan hospital Termasuk satu yang menghubungkan kesnya dengan AEFI Menurut Adam Kes seperti itu tidak mustahil Namun menegaskan bahawa ia tidak bersifat kekal Sekian isi wangat pagi ini Jangan lupa tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye-bye